Kepala Dinas Perhubungan Jakarta Barat dalam pelaksanaan operasi parkir liar angkut jaring dan cabut pentil ban melibatkan tiga pilar TNI, Polri, Satpol PP dan Dinas Perhubungan Jakarta Barat serta Dinas Perhubungan Kecamatan Kembangan terlebih dahulu melakukan apel petugas pelaksanaan kegiatan operasi penataan parkir liar Rabu, tanggal 3 Agustus tahun 2022 Sasaran operasi penataan parkir liar angkut jaring dan cabut pentil ban ialah kendaraan bermotor roda 2 yang parkir di sembarang tempat di atas trotoar maupun di bawah jalan hasil operasi penataan parkir liar berjumlah kurang lebih sebanyak 64 kendaraan di angkut jaring dan operasi cabut pentil ban operasi penataan parkir liar di wilayah kembangan diantaranya kendaraan bermotor roda 2 47 di cabut pentil ban sebanyak 16 kendaraan bermotor roda 2 di angkut jaring dan 1 kendaraan mobil roda 4 taluput juga petugas di lapangan operasi angkut jaring dari salah satu kendaraan roda 2 kendaraan berplat merah milik pemerintah yang telah melanggar aturan di angkut petugas operasi penataan parkir liar di wilayah kembangan ada 6 titik lokasi dan berjalan lancar tidak ada kendala berikut ini keterangan kasat peluhuk kecamatan kembangan Sulaiman Arab di lapangan dari Jakarta, Kembangan, Jakarta Barat FNDICES melaporkan untuk rakan-rakan media baik elektronik maut surah kabar saya kasat pelajaman kembangan Pak Sulaiman dalam hal ini diintrusikan oleh Kepala Dinas berhubungan PPK Jakarta dan Wakil Kepala Dinas PPK Jakarta untuk penataan parkir liar yaitu di kawasan Kepala Dinas kembangan yaitu dalam rangka operasi jaring angkut yaitu dari stakeholder yang ada maupun dari TND PORI juga dari Satpul PP sesuai arahan Bapak Kasudin Perhubungan Jakarta Barat sekaligus Pak Kasio pemerintahkan saya untuk menertibkan operasi jaring di kawasan kembangan yaitu kawasan Sendaagrimah ada pun yang saya jaring sekitar ada 16 kendaraan yang saya jaring yaitu angkut roda 2 1 untuk roda 4 saya langsung bawa ke Roboya ada pun OCP sekitar 40 lebih lah ya Pak Kasatvel ini kan kalau dilihat tadi ada plat merah itu diangkut juga ya Pak Kasat? ya pokoknya instruksi apabila ada parkir liar yaitu tentang Perda 5 tahun 2014 parkir di trotuar di jalan karena banyak laporan dari masyarakat itu tentang udah marak parkir atau udah mulai menjamur parkir di khususnya di Kecamatan Kembangan jadi kita tidak membedakan mana motor umum maupun motor latinas kalau memang dia parkir kita jaring kita angkut masyarakat tolong diperhatikan lagi untuk parkir liar jangan anda parkir di sembarang tempat baik di trotuar di badan jalan karena jangan sampai kita menganggu untuk akses saudara kita si pemuda jalan di seolah-sahe di seolah-sahe di seolah-sahe Terima kasih.